Persija Jakarta kembali gagal meraih kemenangan pada pekan ke-11 Liga 1 2023-2024. Squad Macan Kemayoran dipaksa bermain imbang 1-1 oleh Persib Bandung di Stadion Patriot Chandra Baga, Bekasi. Hasil ini semakin menambah tren buruk Persija yang belum menang dalam lima laga terakhir. Persija tiga kali dipaksa bermain imbang di kandang oleh Borneo FC, Arema FC, dan Persib. Lalu dua kali menelan kekalahan ketika bertamu ke markas Madura United dan Dewa United. Ini merupakan catatan terburuk Thomas Doll semenjak ditunjuk menangani Persija tahun lalu, dan juga untuk masa depan Thomas Doll di Persija Jakarta. Hasil pertandingan ini membuat suasana ruang ganti seperti kami mengalami kekalahan. Semuanya merasa kecewa tetapi menurut saya dari segi taktikal dan segi motivasi semua sudah diberikan oleh para pemain Persija, kata Thomas Doll selepas laga. Thomas Doll pun mengakui jika dirinya salah dalam mengambil keputusan di babak kedua. Meski hanya imbang, Persija sukses mempertahankan rekor tak terkalahkan dari Persib ketika bermain di Jabodetabek. Thomas Doll menilai timnya hanya tidak beruntung dalam dua laga kandang terakhir. Hasil ini membuat Persija tertahan di peringkat 11 klasmen dengan 14 poin. Setelah ini, beberapa pemain Persija akan memenuhi panggilan tim Nas Indonesia di FIFA Matchday dan kualifikasi Piala Asia U 23 2024. Persija baru akan bertanding lagi pada 17 September 2023 melawan Persik Kediri. Kedua tim sama-sama belum menang dalam lima laga terakhir.